Intro Barcelona lagi-lagi harus tersungkur di hadapan Bayern München setelah dihajar 3 gol tanpa bala. Satu gol dari Thomas Muller dan dua gol dari Robert Lewandowski sukses membenarkan perlawanan Memphis Depay dan kawan-kawan pada laga yang berlangsung di Camp Nou tersebut. Kemalangan Barca kian bertambah, kala back kiri andalan mereka Jordi Alba harus mengakhiri laga lebih cepat karena cedera hamstring. Meski Alba mencoba memaksakan diri karena memang kedalaman squad yang terbilang minim, pada akhirnya ia menyerah juga. Hingga membuat Sergei Knerpi yang saat itu mengiring bola di depannya merasa tak tega dan langsung membuang bola. Dan inilah momen perjuangan Jordi Alba yang bermain melawan rasa sakit demi Barcelona. Laga Barcelona melawan Bayern München di match day 1, grup E Liga Champions berlangsung tragis bagi tim tuan rumah. Ya, bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Camp Nou, Blaugrana tumbang dengan skor 0-3 di tangan FC Hollywood. Thomas Muller mencetak gol pada menit ke-34 untuk membawa Bayern unggul hingga babak pertama usai. Blaugrana yang lebih banyak bertahan di babak kedua kemudian makin tenggelam setelah Robert Lewandowski mencetak dua gol di menit 56 dan 85. Ya, ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. El Barca harus menerima kenyataan pahit saat Jordi Alba harus mengalami cedera hamstring dan terpaksa harus digantikan oleh pemain muda Alejandro Balde yang merupakan laga debutnya bersama Barcelona. Namun, dibalik cedaranya Alba tersimpan sebuah cerita yang sangat penginspirasi. Bagaimana tidak? Foto Jordi Alba yang terlihat sangat letih usai ditarik keluar oleh Ronald Koeman menjadi viral di dunia maya. Usut punya usut, ternyata Alba memang dalam kondisi yang tidak fit saat menghadapi Bayern München. Bahkan ia juga sempat mengalami masalah pada perutnya hingga mengalami demam serta muntah-muntah 24 jam sebelum laga melawan Bayern München. Namun, Alba tetap meminta untuk dimainkan karena kedalaman squad yang sangat minim. Meski dalam keadaan yang tidak fit, Alba tetap menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Berlari dan berduel seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan di laga tersebut, pemain 32 tahun itu berhasil membuat satu umpan kunci dan 53 passing sepanjang pertandingan. Hingga pada akhirnya di menit ke-73, saat sedang mencoba menghalangi pergerakan Serge Gnappi yang sedang menggiring bola, Alba tiba-tiba menunjukkan gesture kalau tubuhnya benar-benar sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Meskipun sebenarnya ia masih sangat ingin membantu rekan-rekannya bertarung di lapangan. Nervi yang mengetahui itu tanpa pikir panjang langsung membuang bola keluar dan berjalan menghampiri Alba yang tampak sudah terlihat pucat. Big respect, Nervi! Sementara itu, Gerard Pick yang diwawancarai Usai Laga mengakui bahwa Barcelona memang bukan unggulan di Liga Champions musim ini. Dengan squad yang diisi banyak pemain muda, memang beginilah Barcelona saat ini. Kalau kami harus jujur, sekarang kami bukan favorit. Tapi tidak masalah, Bayern benar-benar solid dan kami adalah kami. Beginilah adanya, pada akhirnya kami banyak memainkan anak-anak. Kami adalah Barca dan saya tidak akan beralasan. Kami akan melihat di akhir musim. Mereka superior hari ini. Tentu saja, tapi kami punya orang-orang seperti Ansu Fati, Ousmane Dembele, dan Sergio Aguero yang bisa membuat kami lebih kompetitif. Terlebih di lini serang. Ujar pick seperti dilansir sport. Hal senada juga diungkapkan oleh pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Yang mengakui ada perbedaan kualitas antara timnya dengan Bayern München. Hanya ada tiga striker yang tersedia. Secara taktik, ada momen di mana kami harus memegang kendali. Permainan Bayern di sepertiga tengah dan Anda harus mengisi kekosongan di sana. Untuk saat ini, beginilah adanya. Saya tidak bisa mengeluhkan sikap para pemain. Tapi ada perbedaan kualitas. Bayern adalah tim yang sebagai kelompok sudah bersama-sama untuk waktu yang lama. Dan juga punya bangku cadangan yang sudah membaik. Sedangkan kami sedang dalam kondisi yang kurang beruntung saat ini. Kami tahu, Sergio Roberto bukan winger dan bermain satu lawan satu melawan Alfonso Davies itu mustahil. Akan tetapi, saya mengucapkan terima kasih kepada fans yang luar biasa. Karena saya kira mereka sudah menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang ada hari ini. Kata Koeman kepada Marka. Jadi itulah tadi momen di mana perjuangan Jordi Alba yang memaksa untuk bermain. Meski tidak dalam kondisi terbaik demi membantu tim yang ia cintai. Meski pada akhirnya ia harus menyerah karena tubuhnya yang sudah tidak sanggup lagi bertahan. Namun, ia tetap sangat layak mendapat tempat khusus di hati para penggemar FC Barcelona. Atas dedikasi yang ia berikan kepada klub selama ini.